Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, baik Taruna Taruni, Politeknika Besorong yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar mengenai berdaya ikan hias. Oke, Bapak, kebagian ada beberapa ikan hias yang untuk dibahas. Assalamualaikum, Bapak, kita keliling cari nasi jamur, Bapak tidak ada. Ya sudah, nggak usah, nggak usah, sudah. Bapak, kalau ada warung nasi itu Andi Jaya, itu Bapak nggak mau. Oh, boleh-boleh, aku belikan Andi Jaya, sudah. Tapi lauknya telur saja ya. Oh, iya-iya, telur apa, Pak? Dadar atau apa? Telur dadar. Oke, oke, cepat. Jadi, oke lanjut ya. Jadi ada beberapa ikan hias yang bisa dipelihara atau bagiannya berapa, yaitu untuk ikan hias air tawar ada main fish, diskus, koki, dan ikan koi. Kenapa ikan main fish ini? Main fish ini adalah ikan, main fish dan diskus ini adalah ikan dari Amerika Latin sana. Jauh dari Amerika Latin. Yang dimasukkan ke dalam Indonesia atau diintroduksi untuk dikembangbiakkan di Indonesia. Untuk ikan koki, ikan koi ini berasal dari Asia. Ikan koki ini berasal, ada yang mengklaim berasal dari Cina, dan ada yang mengklaim berasal dari Itali. Di beberapa literatur yang pernah Bapak baca bahasanya ikan koki ini berasal dari Itali. Khusus ikan koi, sebenarnya ini ikan koi adalah hasil pemulihaan dari varietas-varietas ikan emas. Atau ikan-ikan siperinit. Jadi oleh orang Jepang, disilangkan atau dihibridisasi dengan berbagai macam varietas ikan emas. Kemudian berhasillah muncullah yang dinamakan dengan ikan koi. Ikan koi memiliki nama latin Ciprinus carpiulin, karena yang melakukan eksperimen itu terakhir, yaitu mengujinya itu Christopher Lin. Ada pun sarana dan prasarana beridah ya. Ada pun sarana dan prasarana beridah ya, yang untuk proses pembelajaran ikan hias, Nah, sarana itu apa? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang sarana itu. Nah, sarana dan prasarana dalam beridah ikan hias, yang pertama yaitu wardah beridah ya. Nah, beridah-beridah ini bisa berupa akwarium, bisa berupa kolam, dan bisa berupa backfiber, dan lain-lain. Ada dari gelas, ada dari mangkok, itu tergantung jenis ikan yang dipelihara. Kemudian ceser. Ceser ini tujuannya untuk menangkap atau menangkap kemudian memindahkan ikan, atau menangkap kemudian memanen ikan. Kemudian pipa paralon. Pipa paralon berfungsinya sebagai alat untuk mengatur debit air di dalam kolam, atau mengatur tinggi rendahnya air di dalam kolam. Selain itu, pipa paralon ini juga berfungsi sebagai substrat untuk melakukan pengejaan pada ikan diskus dan ikan manfish. Iya, ikan manfish. Kemudian, ijuk. Nah, kalau ijuk ini untuk pemeliharaan atau untuk pengejaan ikan koi dan ikan mas koki. Nah, tidak. Yang tidak kalah penting yaitu air. Air, yang khususnya yaitu air tawar. Salinitasnya 0 ppm. Nih, 0 ppt ya. Kalau salinitas itu ppt, kalau kadar oksigen itu ppm. Dan lokasi. Lokasi ini yaitu tempat di mana kita melakukan usaha berdaya. Jadi, misalkan kita melakukan usaha berdaya di rumah. Berarti, lokasinya ya di dalam rumah atau in indoor. Misalnya ada di luar rumah, di halaman. Nah, itu bisa saja dilakukan untuk proses berdaya ikan hias. Nah, itu namanya outdoor. Kemudian, jalan. Nah, jalan ini adalah prasarana. Nah, karena tanpa jalan pun sebenarnya bisa kita melakukan berdaya. Tapi, mobilisasinya itu terhambat atau terganggu. Kemudian, adanya payon atau paranet. Nah, fungsinya yaitu untuk menghindari penguapan yang berlebih akibat sinar matahari. Sebenarnya, tanpa paranet pun bisa. Iya, bisa. Akan tetapi, untuk menghindari tingginya evaporasi, tingginya penetrasi sinar matahari di dalam kolam, maka dibutuhkan paranet. Selain itu, paranet ini juga fungsinya untuk melindungi kolam dari adanya masuknya daun atau hewan-hewan liar yang terbang, misalnya burung. Nah, seperti itu. Ketika ada paranet ini, burung-burung yang dari di atas ini agak terhanglang untuk masuk ke dalam kolam. Nah, ada pun teknik pembenihan. Teknik pembenihan itu dibagi menjadi tiga. Ada natural spawning, kemudian semi-natural spawning, dan indus spawning. Nah, natural spawning ini adalah teknik pembijakan alami. Nah, hal ini sudah bisa dilakukan di ikan diskus. Semua ikan hampir bisa dilakukan di ikan diskus itu alami. Kemudian, ikan main fish itu juga alami. Kemudian, ikan koki, ikan maskoi, ini juga bisa alami. Kemudian, semi-natural spawning. Artinya, ada penambahan, apa ya, semacam penambahan gerakan atau semacam tambahan perlakuan untuk agar supaya ikan itu melakukan pembijahan. Jadi, misalnya ikan ini telah dikawinkan selama beberapa hari, kok tidak mau memija. Maka, kita bisa tambahkan hormon, hormon gonadotropin, yaitu bisa menggunakan OvaPrim. Nah, untuk merek jual, itu ada OvaPrim, yaitu untuk dari kelenjar hipofisanya ikan kot atau ikan salmon. Nah, yang sengaja dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam tubuhnya ikan emas atau ikan emas koki, sehingga dia terrespon atau terangsang melakukan pembijahan. Nah, setelah disuntik, ini kemudian dimasukkan ke dalam bug tanpa proses stripping. Itu namanya semi. Kalau di stripping, setelah diinduksi, setelah kita masukkan hormon OvaPrim tadi, kemudian kita tunggu waktu latency time atau waktu tunggu sehingga si hormon ini merasuk ke dalam lubuh ikan. Dan ikan itu ada respon dari hormon itu, sehingga didakukan proses, yaitu pengurutan. Nah, diurut, dimulai dari pangkal insang atau lehernya ikan sampai ujung anal, ujung lubang origenitalia secara perlahan. Nah, tujuannya ini untuk mengeluarkan sperma dan sel telur, khusus pada ikan emas dan ikan emas koki. Ikan emas koi dan ikan emas koki. Pendederan dan pembesaran. Apa itu pendederan? Pembederan adalah tahapan pembesaran awal ikan yang dimulai pasca larva ikan. Jadi, setelah kita melakukan pemijahan, setelah kita melakukan pemijahan, maka kita akan mendapatkan larva ikan setelah telurnya ini terbuahi, terfertilisasi, kemudian melakukan embrogenesis, kemudian selesai embrogenesis, kemudian larvalah, timbrlah larva atau menetaslah itu telur. Telurnya sudah menetas, setelah umur satu hari kan sudah dikasih makan. Nah, setelah dia ini organnya lengkap, maka dimulailah tahap awal, yaitu tahap pendederan satu. Ya, dimana proses pos larva, dimana proses pos larva, kemudian dipindahkan ke dalam bug atau kolam yang sudah disediakan untuk menjadikan dia benih ukuran pertama. Ukuran pertama ini berbagai macam ya, ada yang 1 cm sampai 2 cm, ada yang 2 cm sampai 3 cm. Kemudian dilakukan pendederan kedua, yaitu tahap pembesaran benih kedua untuk mencapai ukuran jual. Ukuran jual dalam artian ini ukuran jual benih. Jadi, ukuran jual benih. Misalnya, oh pasar ini menggedaki benih itu ukuran 6 sampai 7 cm. Maka dari itu, kita harus menyediakan itu. Caranya, setelah kita melakukan pendederan satu sampai ukuran 2 sampai 3 cm, kan kepadatannya kolam ini akan berubah seiring dengan, Kepadatan ikan yang kita pelihara ini berubah seiring dengan bertambah besarnya ikan yang kita pelihara. Jadi, semakin besar ikan yang kita pelihara, maka semakin sedikitlah kepadatan yang kita gunakan. Jadi, misalnya awal pendederan satu di kolam A itu dengan kepadatan 5.000 ekor per kolam. Dengan kolam itu ukuran 3 kali 4. Nah, setelah ukuran 2-3 cm, ini kita harus grading, kita harus pisahkan. Nah, yang 5.000 tadi, kita bagi dua misalnya. Nah, untuk tahap pendederan ke kedua. Nah, setelah pendederan ke kedua, sampailah ukuran jual, atau ukuran konsumsi untuk ukuran benih, yaitu ukuran 6 cm. Nah, setelah ukuran 6 cm, kita bisa jual. Nah, tahapnya pendederan dua. Berbagai macam usaha, berbagai macam cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, setelah kita pendederan tadi, biasanya ada orang yang beli, tapi enggak mau ukuran pendederan dua, tapi ukuran pendederan satu is oke. Enggak masalah, itu hak pembeli. Kita sebagai produsen, sebagai orang budidaya, kita harus memberikan apa yang diminta oleh pasar. Kalau pasar itu minta A, kita kasih A. Kita minta B, kita kasih B. Nah, kenapa harus begitu? Karena kita, orang budidaya itu harus mindset-nya, yaitu mindset bisnis. Mindset bagaimana kita itu, budidaya ikan itu yang untung. Kenapa kita jual 6 cm, sedangkan yang 2 cm saja bisa laku? Nah, jadi begini, ketika kan 2 cm ini laku, kenapa harus 6 cm? Padahal, ketika di 2 cm sampai 6 cm, ini membutuhkan waktu dan biaya otomatis. Nah, biasanya, untuk khusus-khusus untuk ikan konsumsi, macam ikan lili, ikan emas, kemudian ikan gurami, ini sudah dijual dalam bentuk telur, tidak lagi larva, tidak. Jadi, setelah ikan kita melakukan pemijahan, ada pembeli, membeli, pertanyaanlah pembeli itu, berapa tadi berat induknya? Misalnya, oh, induknya tadi betinanya 2 kg, yang jantannya 1 kg. Kemudian, setelah pemijahan berapa? Betinanya tinggal 1 kg. Oh, berarti langsung saja, misalnya itu, disitu ada 100 ribu telur. Nah, kalikan saja 1 telurnya 10 rupiah. Nah, jadilah, kalau 100 ribu, kali 10 rupiah, kan 1 juta. Nah, seperti itu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pasar yang seperti itu. Jadi, tidak menutup kemungkinan, bahasanya ketika nanti ikan diskus ini yang biasanya dijual dalam ukuran 2 inch atau 1 inch, maka ada orang minta telur, telurnya diskus saja yang saya minta. Bapak-bapak, nanti kita hitung saja, tinggal kita hitung berapa ada telur diskus di situ. Kemudian kita jual. Misalnya, satu telur, kalau ukuran 2 inch itu 80 ribu, berarti satu telur kita jual saja 20 ribu. Padahal kan telur itu belum tentu menetas. Keuntungannya kita di sini. Kalau kita tetaskan si telur tadi, itu belum tentu menetas semua. Tapi ketika kita jual semua, nah itu yang netas nggak netasnya itu resiko pembeli. Bukan dari kita. Ada effortnya atau efeknya ketika kita menjual kualitas telur yang jelek itu memang ada. Tapi ada keuntungan tersendiri di situ. Jadi misalnya, biasanya kita memijakan diskus. Satu pasang itu menghasilkan 100 telur. Nah, 100 telur itu menghasilkan 80 ekor larval. Nah, kita sebagai orang beli daya yang orientasinya itu bisnis fully. Jadi, misalnya 100 telur, kali aja 20 ribu. Ada 2 juta. Nah, 2 juta ini kan sudah dibeli. Sedangkan kalau kita pelihara, misalnya kita rawat telurnya tadi itu, nanti yang menetas kan 80 ekor. Nah, 80 ekor ini kan kita pelihara lagi sampai ukuran 2 inch. Ya, kira-kira sisa 40 ekor. 40 ekor ini belum biaya perawatan pakannya dan lain sebagainya. Nah, kita hitung-hitungan matematisnya memang tergantung pola pikir kita. Kalau bapak pribadi, kalau ada yang beli telur, kenapa harus dijual benih atau larval? Karena ada resiko tersendiri di situ. Tapi ada orang beli daya yang lain juga. Enggaklah, kita jual saja dalam bentuk benih. Oke, enggak masalah. Toh, benih juga harganya mahal. Maksudnya harganya 80 ribu atau 30 ribu per ekor. Enggak apa-apa. Setelah. Kemudian pembesaran adalah tahap bunyi daya ikan yang dimulai dari usia benih hingga ukuran dewasa atau konsumsi. Jadi misalnya kan diskus tadi, kita bicara ikan diskus. Diskus tadi kan sudah dijual ukuran benih 2 inch. 2 inch itu sekitar 4,5 cm atau 5 cm lah. Nah, ketika 2 inch tadi ini, maka dipelihara lah sama orang lain. Dibesarkan sama orang lain. Atau kita besarkan sendiri. Beli sampai ukuran. Dia dewasa timbul warnanya yang cantik. Nah, itu kan bisa harganya naik menjadi 80 ribu sampai 100 ribu rupiah per ekor. Kalau di Jawa, kalau di sini kan bisa jadi jutaan. Itu tergantung kita saja. Bisa saja kita belihara. Asalkan itu menguntungkan kita. Kita bisa merawatnya dengan baik. Dan timbul lah warnanya yang cantik-cantik itu. Bisa juga si diskus ini mati. Nah, kenapa sih kita itu harus... Apa ya? Tidak, Pak. Jadi ini saya... Itu sendiri saya rekam biar nanti mereka kuliah lewat YouTube saja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Pendederan dan pemersaran. Tadi sudah kita jelaskan pendederan itu apa atau bagaimana itu segmentasinya yang menguntungkan bagi kita. Nah, itu harus kita perhitungkan agar apa? Agar tidak... Agar tidak merugikan kita nantinya. Kalau di belakang ada itu apa? Oke. Setelah kita jual benih, misalnya nih, kita beli benih lah yang beratnya. Kita beli benih. Kita beli benih ikan diskus atau ikan manvis. Kita pelihara sampai lah dia ukuran induk atau dia sudah keluar warna yang cantik kemudian siap untuk dilakukan pemijan. Nah, segmentasi ini yang dinamakan dengan usaha pembesaran. Dimulai dari usia benih hingga usia konsumsi atau usia dewasa. Ketika kita di sini, misalnya kita mau bisnis di sini nih, kita sebagai orang aquaculture berpikir yang bisnis, kita-kita, ketika kita berpikir di sini pembesaran ikan ini menguntungkan ataukah tidak, maka yang pertama diingat adalah 60 persen biaya yang dikeluarkan untuk pembesaran ikan itu adalah dari pakan. Sedangkan, pakan untuk ikan diskus, ikan manvis, ini adalah ikan atau ikan adalah ya ikan tubifek. Apa itu tubifek? Cacing sutra. Jadi, makannya ini cacing sutra dan dapnia. Jadi, semakin dia bisa makan pelet, Pak? Jadi, dia bisa makan pelet. Tapi, nanti warnanya yang dihasilkan itu tidak maksimal. Dan, ikan ini kan agak malas bergerak. Nah, kalau dia dikasih makan pelet, maka dia itu akan mudah terserang penyakit. yang utamanya yaitu jamur. Ketika kita melakukan pembesaran, kurva pembesaran itu kan tidak linier seperti ini. Akan, tetapi kan dia ada grafiknya yang dinamakan eksponensial dan stasioner. Nah, ketika fase 2 inch lebih, ini adalah fase eksponensial yang rendah. Ibaratnya, dia pertumbuhannya tidak seperti ini. Tidak, akan berlandai. Nah, misalnya dari ukuran 2 inch sampai ukuran 9 inch atau 7 inch ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Sedangkan setiap hari kita beli cacing itu sekitar 2 ribu. Jadi, kalau 2 ribu x 90 kan 180 ribu ibaratnya 180 ribu untuk 3 bulan untuk 1 ekor. Jadi, tinggal dikalikan saja. Tetap ada keuntungan di situ. Pasti setiap usaha itu pasti akan menghasilkan suatu keuntungan. Iya, tetap. Akan, tetapi kita sebagai orang berdaya yang berpikir bisnis harus mencari cara mencari sesuatu hal yang dapat mempercepat diri kita ini kaya. Jadi, ketika selama 3 bulan ini tidak ada pengeluaran, tidak ada ikan yang dijual masa kita mau mengeluarkan saja, kan tidak mungkin seperti itu. maka harus ada di situ misalnya ikan yang lain atau segmen yang lain yang kita pelihara. Jadi, misalnya setelah tadi segmennya 2 inch sampai 7 inch sampai 8 inch tadi, maka kita juga harus punya stock induk. Nah, ini yang bagus ini. Kita punya stock induk, selain kita melakukan pembesaran, kita juga melakukan pembenihan. ikan diskus ini sama ikan menfis ini bisa memijah sepanjang tahun, itu keuntungannya. Yang penting kita kasih pakan yang bagus, kualitas air bagus, dia akan merangsang perkembangan gondeknya secara optimal. Nah, hal inilah yang dapat kita manfaatkan untuk memutar roda bisnis yang kita jalankan. Sebenarnya menguntungkan mana antara konsumsi dengan ikan hias tergantung, tergantung lokasinya budidaya, kemudian tergantung ikan hias yang dibudidayakan. Selama ini, ketika Bapak ini jualan ikan hias, maka hasilnya lebih besar ikan hias. Karena apa ikan hias ini harganya itu sangat tinggi dibandingkan kita beli ikan hias. jadi misalnya kita beli ikan hias di petani, ukuran benih tadi. Tadi kan kalau benih misalnya diskus ini harganya Rp30.000. Kita jual ke orang, misalnya kita punya marketplace atau kita punya toko atau kita jual sendiri di jalanan, itu bisa ketika kita jual harga Rp40.000 atau Rp50.000 itu orang bisa mau. Hal inilah yang membuat bisnis ikan hias ini semakin banyak atau semakin digelati semakin bagus. Jadi ketika ikan hias ini misalnya kita beli ikan cupang yang murah saja harga Rp5.000. Kemudian setelah kita pelihara, oh keluar warna cantiknya, kita post di Instagram atau post di mana kemudian kita konteskan ternyata dia bisa menang, harganya ini bisa melambung sangat tinggi, misalnya jatuh 1 juta, 2 juta, bisa. Itu salah satu keuntungan ikan hias. Tapi perlu diingat bahwasannya ikan hias ini bukan ikan konsumsi yang dikonsumsi manusia setiap hari. Jadi ada fluktuatif di mana kadang ikan hias ini sangat banyak diminati. Ada kalanya ikan hias ini ya biasa-biasa saja. Itu ya, perlu diingat di situ. Tapi kalau ikan konsumsi ini cenderung meningkat. Kenapa cenderung meningkat? Yang pertama, pertumbuhan penduduk semakin banyak. Yang kedua, kebutuhan protein helani juga semakin banyak. Yang ketiga, hasil penangkapan ikan di laut semakin menurun. Nah, kalau ikan konsumsi itu ada tiga keuntungan sekaligus. Misalnya, harga tahun ini ikan lele di kota sorong itu Rp35.000 per kilo. Tahun depan bisa saja Rp40.000 per kilo. Tahun depannya saja bisa jadi Rp45.000 per kilo. Nah, ini cenderung naik. Kalau ikan hias berbeda di sini. Ikan hias itu cenderung stagnan. Kalau tidak ada suatu hal yang membuat ikan hias itu booming. Ini yang bisa kita bagi atau bahwasannya ada perbedaan signifikan dari ikan hias dan ikan konsumsi. Nah, bapak pribadi cenderung ke ikan hias. Lebih suka ikan hias. Karena kita bisa apa ya refreshing atau kita bisa menikmati keindahan ikan hias itu selain kita juga mendapatkan hasil dari proses penjiwaan. Nah, ada teknik pemberian pakan. Pakan yang digunakan yaitu pakan arami, natural feed. Jadi, natural feed ini adalah sangat bagus diaplikasikan pada proses pertumbuhan ikan. Jadi, ketika sekelah larva sampai ukuran 2 inch tadi kita bicara diskus dan mentis. Nah, ini adalah fase-fase di mana si ikan diskus ini sangat membutuhkan pakan alami. karena di pakan alami ini nutrisinya sangat lengkap untuk pertumbuhan ikan hias. Dan, yang kedua, no matter how good is the natural feed or live food. Jadi, tidak ada satu pun pakan buatan yang lebih bagus dibandingkan pakan alami atau pakan hidup. misalnya ini ada pakan buatan harganya 1 juta per gram. Itu tidak lebih bagus dibandingkan satu gramnya pakan hidup atau pakan alami. Karena nutrisi di dalam pakan alami, japnia, kemudian cacing sutra, kemudian roti vera, itu sangat-sangat sempurna untuk pertumbuhannya larva menjadi benih. We can collect live dapnia or moina from bones. Nah, kita bisa mengkultur atau kita bisa mengambil si dapnia atau moina ini di dalam kolam. Kayak kemarin di videonya Bapak yang dulu itu, yang sebelumnya itu, biasanya kita bisa mengambil si dapnia ini atau moina ini, kutu air ini di dalam sekolah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak ketika kita menerakan kultur dapnia atau moina. We can kultur with worms ends rinda wong Nah, jadi kita bisa bisa-bisa mengkultur si cacing sutra atau cacing sutra yang putih, cacing sutra yang merah. Itu bisa kita kultur sebenarnya atau kita tidak ya kan. Kan, tetapi semua itu butuh ketelatenan. ketika kita ini bisa untuk melakukan si kultur pakan alami tadi ini, maka sudah lengkap lah proses pembenihan kita sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi beli benih atau beli pakan alami di luar. Sehingga meningkatkan profit yang kita dapat. and if we select we can give bloodworm and copepot jadi setelah ikannya itu besar teteplah kita kasih pakan alami. Kita bisa cacing sutra yang merah itu dan bisa juga kita keri copepot bisa juga kutuk air yang agak besar atau cacing tanah cacing tanah dipotong-potong. Cacing tanah dipotong-potong ini sangat disukai oleh ikan biskus sama ikan koki mas koki sangat suka. Ya ingat-ingat bahwa tidak ada satu nummeter tidak ada satu bahan pun pakan yang lebih baik dibandingkan pakan alami atau pakan hidup. Nah bagaimana cara kita memberikan pakan untuk ikan hias? Nah untuk proses induk atau breadstock kita bisa lakukan pembelian pakan selama tiga kali dalam satu hari. Three times a day. Jadi three times at one day. Tuh tiga hari tiga kali dalam satu hari. Ya ini bawa pakan habis dalam lima menit. Misalnya kita kasih ini kita kasih pakan pagi hari jam tujuh. Nah kita stop buat sebisa kasih pakan hidup tuh pakan hidup tadi lima menit dia habis. Lima menit. Nah itu tandanya ikan kita ikan hias kita itu sehat. Berikan pakan secara merata di tempat yang dapat dijangkau ikan. Misalnya ikan-ikan ikan malas macam ikan diskus ikan menfis ini kan ikan yang malas bergerak. Cuma bergeraknya kan sedikit lambat. harus disebar secara merata. Berikan pakan pada pagi hari sore dan malam ketika kamu akan tidur. Malam misalnya jam 9 enggak kasih makan jam-jam 8. Lakukan pemberan pakan secara rutin jangan kayak bapak di belakang punya ikan tapi enggak kasih makan secara rutin. Nah ini salah. Kasih pakan ikan secara rutin tiga kali sehari ya jam itu ya jam itu. Kemudian bagaimana kalau ikan muda larva atau baby fish need feeding more of than adults. Jadi si ikan muda ini atau larva ikan ini lebih sering makan dibandingkan ikan dewasa. Jadi berapa frekuensi pemberan pakannya tiga sampai lima kali dalam sehari. tidak disarankan menggunakan pakan buatan atau putira. Proteinnya harus tinggi macam daminya moina macam cacing sutra. Dan berikan pakan hidupnya. Oke. ini bridge made from koi and koki. Jadi si ikan-ikan si prinis itu menyebar jenisnya yaitu omnivore. Jadi dia omnivore cenderung herbivore. Sebenarnya menyebarkan turunnya di tanaman atau bebatuan. some species produce ad of same ad of so jadi beberapa species itu telurnya bisa menempel ada yang tidak menempel terlalu kuat. Berbandingan jantan betina sebenarnya 1 banding 1, 2 banding 1, atau 3 banding 1. Jadi 1 banding 1 untuk ikan koki, 2 banding 1, atau 3 banding 1 untuk ikan koi. Yaitu 2 jantan 1 betina, 3 jantan 1 betina. Angkat itu selam mijah. Jadi selam mijah ini harus segera diangkat agar indu ini tidak memakan telurnya. Sebenarnya ketika tidak ada gangguan yang secara signifikan, ya telurnya aman-aman saja. Akan tetapi ketika ada gangguan macam kaget atau ikannya lapar, indu ini lapar, maka telurnya akan dimakan. Telur akan memotas setelah 1-3 hari tergantung spesies. dan tergantung koordinasi koordinasi air. Ikan-ikan yang hidup di daerah 25-30 derajat celcius itu umumnya menetas 24 jam sampai 36 jam. Nah, ini ya. Kita bisa pijakan dia di dalam akuarium. Nah, ada substratnya di sini, di bawah sini, itu sebagai tempat untuk meletakkan telur. Set atur temperatur di suhu 24-23 celcius. Ya. Airnya harus pH-nya 6,5. Tuh. Kemudian ada substratnya ternaman air. Ternaman air. Bisa seperti ini juga. Bisa seperti tadi. Tuh. Sungnya ini digunakan untuk ikan-ikan koki. Eh, ikan maskoi. Kalau ini untuk ikan maskoi. Karena ikan maskoi. Ini kan suka di daerah tengah dan permukaan. Dan ikan maskoi ini lebih cenderung di dasar. Nah, ini perbedaan of koi. Jadi ada male dan female. Nah, kalau female itu tubuhnya ini ini tubuhnya ini besar perutnya. Kalau female maskun besar tapi tidak sebesar female. Dia berbentuk V dan sedangkan si betina ini berbentuk gini. Macam oval. Sek different of koi. Jadi of koki. Jadi ikan koki dengan ikan maskoki itu berbeda ya. Nah, male. Jantan jika ditekan pada bagian perut keluar jalan putih susu. Kalau betina kuning warnanya. Bagian perut bulat lonjong, bagian perut bulat sekali. Jadi kalau si ikan maskoki ini jantan itu bentuknya macam ini. Kalau ikan maskoki betina itu bentuknya macam ini. Jadi pada sekitar lubang genital lebih kasar. Kalau tibet ini lebih halus. Usian matang gonat 7 bulan. Usian matang gonat 8 bulan. Lebih agresif, tidak agresif, sehat, tidak cacat, dan tidak cacat. Nah, ini ada beberapa strain ikan maskoki. Ada koki mutiara, koki komet, balon, ada koki bungku, ada koki gondok, ada koki kelalawar. Semua ini adalah ikan koki. Kenapa bisa begitu? Karena ada proses hibriditas dan persilangan. pemulihan ikan koki. Nah, ini koki lohan, ada koki biasa, ada koki sancho, atau koki koi. ini adalah kualitas air rata-rata yang digunakan untuk pemulihan ikan hias. Untuk ikan hias air tawar, ada siprinit memijak pada keadaan air yang soft atau lembut, air baru maksudnya, kecerahan alami atau jernih, pH normal 7, keadaan air alkarin cenderung asam, suhu 2, 2, 2, jangan gunakan klorin atau kaput untuk menjernihkan air. Misalnya, kita punya air yang agak keruni, kita kasih klorin, jangan. Itu akan merusak kualitas air dan akan merusak otaknya. Bagaimana kita kontrol hama dan penyakit? Nah, pasang paranet, sama dengan probiotik, menjaukan kualitas air, membersihkan hama dan tubuh-tubuh ikan, sedangkan air garam, kalau ikan air tawar kasih garam, kalau ikan air laut kasih air tawar, menjaga kualitas air dan kualitas pakan yang diberikan. Jadi, pakan yang tadi kita berikan itu pakan alami, frekuensinya harus tetap kontinu 3, kalau untuk dewasa, kalau 5, untuk benih. Jika mau memasukkan air garam baru, harus dikarantina dulu. Jika masukkan tanaman, harus dikarantina atau harus dicuci dulu tanamannya, menjaga peranian saya cahaya. Artinya, cahaya ini yang masuk, tidak apa-apa, cuma jangan terlalu tinggi, untuk menghindari fluktuasi, evaporasi, dan adanya keadaan yang merugikan ikan. Nah, grading ini adalah proses pemisahan sesuai dengan ukuran ikan. Misalnya, ukuran 2 cm, ya kita masukkan ukuran 2 cm, kalau ukuran 5 cm, ya kita masukkan 5 cm. Di seksing, proses pemisahan ikan, berseks atau seksualitas atau jenis penamin. Tujuan grading, mendapatkan ukuran yang seragam. Satu, menghindari persaingan makanan. Dua, mempermudah perhitungan kebenapan. Empat, memudahkan dalam pemasaran. Misalnya, sudah kira grading ini ukuran 4 cm, orang ada orang beli. Saya minta ikan diskus ukuran 4 cm. Oh, ada sudah. Nah, panen dan pascapanen kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun saat ada pembeli. Ya, untuk ikan maskoi dan maskoki, yang penting kita sudah grading, kita sudah busahkan segmentasi ukuran. Ingat, ketika kita melakukan penjualan ikan-ikan ini, ikan-ikan ini, harus pada pagi hari untuk menghindari situasi suhu yang berlebihan. Jadi, pagi hari, jam-jam 7 sampai jam 9, ini adalah waktu yang optimal untuk proses penjualan. Biasanya, kalau di sana, di Jawa Timur, di Kediris, ketika jam 10 atau 10 lebih, itu jarang orang yang melayani pembelian ikan-ikan. Karena untuk menghindari stress. Sudah. Ada. Cukup sekian. Kali ini kuliah dari Bapak. Nanti kita akan sambung pada kuliah untuk Marine Ornamental Fish. Ada Cornfish, ada Blue Devil, dan Cardinal Fish. Nah, Cornfish ini adalah ikan Nemo, Blue Devil ini adalah sahabatnya ikan Nemo, Cardinal Fish adalah simbionnya ikan Nemo. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk absen. Tinggalkan komentar untuk absen agar kalian semua paham. Tonton berkali-kali enggak apa-apa untuk meningkatkan apa ya, ilmu yang bisra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.